Halo Sobat Temo, selamat siang bersama saya Tufa Ushari Azmi. Welcome to T-Motion, 10 Minutes with Amicom Communication. Sobat Temo tau gak sih apa yang dinamakan dengan seni lukis? Mungkin sejauh ini hanya tentang melukis, menggambar, coret-coretan tapi tidak tentang itu ya Sobat Temo. Jadi seni lukis adalah salah satu seni rupa yang dimana kegiatannya yaitu melukis dan juga ada makna yang tersirat di dalamnya. Waduh keren kan semakin menarik tentu dong. Dan juga disini bakal ditemani dengan salah satu pelukis profesional yang berasal dari daerah Purwakerto. Bapak Mugo S. Bapak selamat siang Bapak. Iya. Luar biasa Bapak. Bener ya Pak berasal dari daerah Purwakerto ya Pak? Betul. Alhamdulillah. Bapak sehat hari ini Pak? Alhamdulillah sehat waras. Alhamdulillah sehat waras ya Pak. Horas ya Pak. Bapak tentunya disini kita bakal seru-seruan juga dengan Sobat Temo semuanya membahas tentang dunia melukis Bapak. Tapi mungkin lebih mendalam tentang bagaimana sih caranya lukisan itu dapat menyampaikan pesan komunikasi kepada halayak ramai Bapak. Seperti itu. Saya selalu pelukis itu ya. Supaya kalayak lama itu masyarakat di sekitar kita itu menyukai dengan karya kita. Tentunya kita berkarya dengan sungguh-sungguh. Tentunya bagaimana caranya supaya karya kita ini punya nilai. Punya nilai plus dia antara teman-teman kita. Supaya apa? Masyarakat itu senang. Kalau senang itu senang bukan sekedar mirip ya. Tapi disitu ada auranya yang bikin dia tertarik. Aura ya Pak ya? Iya. Itu yang bikin dia tertarik dengan karya kita. Kalau melukis sekedar mirip itu semua orang banyak yang bisa. Orang bisa ya Pak untuk mirip. Nah disitu makanya seorang seniman itu jangan cuma modal bisa, berkarya bagus. Tapi bagaimana caranya memunculkan karya itu. Supaya mempunyai nilai lebih. Oke. Ada nilai lebih ya ada pesan dan naknak di dalam ya seperti itu Bapak ya. Itu kalau melukis wajah ya. Oke Pak. Kalau awal berkarir itu sejak kapan Pak? Kalau mulai awal berkarir yang komersil di tahun 90. Oke 90-an. Iya. Itu udah saya janji dengan diri saya. Saya akan totalitas terjendah dunia seni lukis khususnya. Jadi mulai dari tahun itulah kita berkarir masalah di seni lukis ya. Kalau untuk melukis sendiri kenapa menjadi suatu karir yang paling menjanjikan untuk Bapak? Ya awalnya kita kan mencoba-coba. Sebelum tahun 90 kita sudah mencoba. Oke. Ternyata karya saya diterima di kalangan kawan-kawan. Terus merembet ke tetangga. Oh karyaku kok banyak orang suka. Jadi itulah cikal bakalnya dari situ. Akhirnya saya terjun. Terjun nggak setengah-setengah. Nyemur sekalian. Nyemur sekalian sampai hari ini Pak ya nyemurnya. Oke luar biasa. Cuma kita harus banyak bergaul juga sama seni yang lebih pengalaman, yang lebih senior dari saya dulu gitu. Saya sering swan, sering datang gitu. Istilahnya ya nimba ilmu lah. Karena kita kan otodidak ya. Kita diawali dengan otodidak. Terus saya bergaul dengan orang di sanggar gitu. Jadi di teater pernah juga. Jadi ya lumayan gitu. Banyak relasinya ya Pak ya. Lagi tepatnya. Jadi apalagi sekarang. Kalau sekarang ini bagi pemula-pemula itu bagus banget. Karena di Banyumas ada ikatan pelukis. Ada ikatan pelukis Banyumas. IPB. Seperti ini kaos yang saya pakai. Jadi untuk pemula-pemula itu bagus banget. Di situlah kita banyak mempelajari ilmu aliran apa dari teman-teman kita. Itu bisa menjadi inspirasi. Oke sobat teman-teman tadi kita udah mendengarkan langsung bagaimana sih mulai dari lintas karirnya Bapak. Terus bagaimana bisa job desk sebagai seorang pelukis ini menjadi job desk sangat menarik dan juga menjanjikan gitu. Tapi Bapak mungkin sobat teman-teman juga pengen tahu nih Pak. Kira-kira bagaimana sih cara dalam menyampaikan pesan dalam lukisan yang Bapak buat untuk hal layak ramai. Terutama buat orang yang masih awam gitu Pak. Kalau orang pesan, pesan lukisan nama saya. Kalau dia masih awam dengan seni lukis. Oke. Saya kasih tahu. Oh ini baiknya dilukis hitam putih saja. Oke. Ini lebih klasik. Oke. Diterapkan di zaman sekarang ini kayaknya pas. Tapi kalau berwarna kita nggak bedanya seperti melihat foto atau cetakan printing itu. Iya Pak. Seperti itu. Jadi yang bagus ya hitam putih. Oke. Itu lebih mengena kalau bicara tentang seni lukis ya. Oh itu dipajang di mana tempat pun orang tahu. Oh ini lukisan. Itu lukisan ya Pak gitu ya Pak ya. Iya gitu. Itu jadi bukan kita asal mengikuti pesanan orang itu nggak. Kita kasih masukan. Oke. Kasih masukan supaya akhirnya dia, wah terserah Bapak deh Bapak yang lebih ngerti. Oke. Nah gitu. Berarti dari awal sudah ada komunikasi yang dibangun juga kepada si pembeli ya Pak ya. Iya betul begitu. Nah nanti kalau masalah harga ya relatif lah ya. Tuh, berusaha nanti gitu ya Pak ya. Oke luar biasa. Karena saya ini kan pelukis realis ya. Oke Pak. Jadi itulah karakter saya. Oke. Genre yang Bapak ambil berarti realis itu ya Pak? Iya realis. Oke. Jadi ya kalau kita terjun dunia realis ya memang kita harus benar-benar. Harus benar-benar bagaimana caranya supaya karya kita ini bisa diterima oleh masyarakat. Karena masyarakat ini nggak semuanya ngerti seni. Oke. Tuntutannya adalah bagaimana kita bisa menciptakan suatu karya sesuai dengan keinginan dia. Oke. Harus persis dan mirip. Oke. Itu tuntutannya hanya itu. Oke. Dia nggak begitu paham sama seni. Cuma tuntutannya ini harus mirip. Ini harus mirip kayak ini ya Pak? Oke. Oke. Kalau melukis wajah seperti itu. Beda dengan lukis-lukis seperti binatang. Atau ya apa saja lah yang di luar manusia. Nah Bapak mungkin ini kan pasti banyak banget anak muda di luar sana yang mau terjun langsung ke dunia muda seni Pak. Oh iya. Pesan-pesan buat anak-anak muda zaman no gitu kalau sebutannya Pak. Apa nih Bapak dari Bapak sendiri? Ya kalau anak muda yang pengen terjun dunia seni itu hanya jangan sekedar iseng. Oke jangan sekedar iseng. Hobi ditekuni benar. Oke. Sampai betul-betul kita bisa menikmati dari hasil hobi itu. Oke. Bagaimana caranya itu hobi dengan seni lukis dalam nih jangan setengah-setengah. Hobi dengan seni musik juga jangan setengah-setengah. Itu akan menikmati hasilnya nanti. Oke. Itu. Harus puluh harus itu penuh hati gitu Pak ya. Totalitas lah. Totalitas tanpa batas. Waduh ini luar biasa Pak Pak. Baik Bapak kesimpulan untuk hari ini bagaimana nih Bapak? Oh iya. Kesimpulan hari ini saya hanya pesan kepada generasi muda, pemuda-pemudi yang senang dengan dunia seni lukis. Jangan ragu-ragu bergabunglah dengan IPB. Ikatan Perupa atau Pelukis Banyumas Raya. Nah disitu kita akan menambah ilmu. Karena kita disitu dari yang pemula sampai senior itu kumpul jadi satu disitu. Oke. Jadi jangan kita punya hobi. Ayo kita kembangkan. Bersama-sama gitu ya? Iya. Kita kembangkan. Supaya apa hobi itu bisa menjadi profesi. Oke. Jadi bukan tidak mungkin hobi itu menjadi profesi. Juga akan menghasilkan. Itu kan bisa menghidupi dirinya sendiri. Dan itu suatu apa ya? Luar biasa. Karyanya bisa diterima oleh kalayak banyak. Itu suatu kebanggaan. Kebanggaan bersendiri Pak ya? Bersendiri. Baik Bapak. Terima kasih sudah menemani saya di TEMotion kali ini Bapak. Oh iya sehat selalu. Makin jos dalam berkarir ya Pak? Oke. Sobat Temo ini gak kerasa udah di penghujung acara di TEMotion kali ini ya. Tapi ada satu penutup yang bakal lupa kasih nih. Buat Sobat Temo semuanya. Art is not what you see. But what you make others see. Saya Tufa Usyari Azmi beserta crew yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat bertemu di TEMotion selanjutnya. And then salam komunikasi. Hei rakyatku, bangsaku dari Sabang sampai Merauke. Inyong Amon, Inyong Batak, Jawa, Bali, Madura. Anda boleh beragama Islam. Tapi bukan berarti saudara jadi orang Arab. Anda boleh beragama Kristen. Tapi bukan berarti saudara jadi orang Jerusalem. Anda boleh beragama apa saja di negeri ini. Ingat, saudara adalah bangsa Indonesia yang sudah terpatri di dadamu Bineka Tunggal Ika dan di bawah naungan Garuda Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Maka dari itulah, janganlah jadi pemuda yang loyo. Janganlah jadi pemuda pemalas. Jadilah pemuda yang kreatif dan produktif. Bangun, bangun. Bangkitlah dari tidurmu. Sing-singkan lengan bajumu, gantungkan cita-cita setinggi langit. Agar kita dapat mengisi, kita dapat mengisi kemerdekaan bangsa ini, negeri ini. Rabe-rabe rantas, malang-malang putung. Merdeka. Merdeka. Merdeka.